Kitab Ayub, Pasal 31 Ayub tetap merasa tidak bersalah. Aku telah berjanji untuk mengekang mataku agar tidak memandang anak gadis dengan penuh hawa nafsu. Aku tahu benar bahwa Allah yang Maha Kuasa akan mendatangkan malapetaka kepada mereka yang berlaku jahat dan tidak senonoh. Ia melihat semua perbuatanku dan segala jalan yang kutempuh. Seandainya aku telah berbohong dan menipu, tetapi Allah tahu aku tidak berbuat demikian. Atau seandainya aku menyeleweng dari jalan Allah atau mengikuti keinginan mataku atau bersalah karena melakukan dosa lainnya, maka biarlah hasil panenku dimakan orang lain dan apa yang tumbuh di ladangku dicabut sampai ke akar-akarnya. Seandainya aku telah mengingini istri orang, biarlah aku mati. Biarlah istriku sendiri menjadi milik orang lain. Karena mengikuti hawa nafsu adalah dosa yang sangat memalukan, kejahatan yang patut dihukum. Nafsu perzinahan adalah api yang merajalela sampai ke dalam neraka dan membakar habis segala yang ku tanam sampai ke akar-akarnya. Seandainya aku telah berlaku tidak adil terhadap para pelayanku, bagaimanakah aku dapat mempertanggungjawabkannya kepada Allah? Apakah yang harus ku jawab seandainya ia menanyakan hal itu kepadaku? Karena Allah yang telah menciptakan aku dalam rahim ibuku, ia juga yang menciptakan hambaku. Jadi, bukankah kami sama-sama ciptaan Allah? Seandainya aku tidak mau menolong orang miskin, atau telah menyebabkan para janda menangis, atau tidak membagi makananku dengan anak yatim yang kelaparan, padahal sebenarnya aku selalu memelihara anak-anak yatim di rumahku, bahkan memperlakukan mereka seperti anak-anakku sendiri. Seandainya aku melihat orang hampir mati kedinginan, tetapi tidak mau memberikan pakaian ataupun selimut bulu domba untuk menghangatkan tubuhnya. Seandainya aku telah mengambil keuntungan dari anak yatim, karena aku berpikir bahwa tidak ada yang mengetahui perbuatanku. Maka biarlah lenganku lepas dari tubuhku, biarlah pundakku direnggut dari tempatnya. Sesungguhnya, lebih baik mengalami yang demikian daripada harus menanggung hukuman dari Allah. Aku takut hukuman Allah, lebih daripada apapun juga, karena bila aku harus menghadapi kebesaran Allah, maka habislah harapanku. Seandainya aku mengandalkan emas, seandainya kebahagiaanku bergantung pada harta, seandainya aku telah memandang matahari yang cemerlang di langit atau bulan yang indah dengan sinarnya yang keperak-perakan, lalu dengan diam-diam hatiku terpaut padanya dan menyembahnya dengan sujud sambil mengangkat tanganku ke arahnya, maka hal itu merupakan kejahatan yang pantas dihukum oleh para hakim. Seandainya aku telah melakukannya, itu berarti bahwa aku telah menyangkal Allah yang di surga. Seandainya aku pernah bersuka cita dan bersorak-sorak atas kesusahan yang menimpa musuh-musuhku, padahal aku tidak pernah mengutuk orang atau menaruh dendam terhadap siapapun. Seandainya aku pernah membiarkan hambaku menderita kelaparan, padahal aku belum pernah mengusir orang, sekalipun ia orang asing. Bahkan selalu menyambut siapa saja dengan ramah untuk singgah di rumahku. Seandainya aku pernah berlaku seperti Adam yang berusaha menyembunyikan dosa-dosanya, sehingga aku tidak mau mengakui dosa-dosaku dan tidak keluar untuk menolong sesama manusia, karena aku takut akan orang banyak dan penghinaan mereka. Ah, kiranya ada orang yang mau mendengarkan kata-kataku ini dan berusaha memahami segala sanggahan dari pihakku. Lihatlah, aku akan membubuhi tanda tanganku pada pembelaanku itu. Biarlah yang maha kuasa menjawab aku. Biarlah dia menyatakan keadilan atas segala surat tuduhan yang ditulis oleh lawan-lawanku terhadap aku. Surat itu akan kuhargai seperti sebuah mahkota. Lalu aku akan menyatakan kepada Allah segala sesuatu yang telah kulakukan dan mengapa aku melakukannya. Aku akan datang menghadap dia sebagai seorang pahlawan. Seandainya ladangku menuduh aku mencuri hasilnya, memakan hasilnya tanpa membayar para pengerja atau seandainya aku telah merampas tanah itu dengan jalan membunuh pemiliknya. Maka, biarlah bukan gandum, melainkan semak duri yang tumbuh di tanah itu dan bukan jelai, melainkan alang-alang. Demikianlah Ayub mengakhiri kata-katanya. Terima kasih telah menonton!